1.166 meskipun gelombang binatang buas adalah salah satu peluang terbaik untuk meredam murid-murid mereka, semua sekte memiliki garis pertahanan kedua. Mereka pasti tidak akan membiarkan Iblis Laut membantai rakyat jelata yang tidak bersalah. Di belakang garis pertahanan utama adalah garis kedua. Tetapi jika garis pertahanan utama yang terdiri dari para murid tidak dapat menghentikan Iblis Laut dan garis pertahanan kedua digunakan, sekte tersebut akan kehilangan kualifikasinya untuk mempertahankan wilayah itu. Sekte Sihir Pendekan Surga dan Ahli Raskuno telah menunggu untuk mendengar berita tentang pemusnahan murid-murid sekte Suantian Dao. Tapi apa yang menunggu mereka adalah berita pemusnahan murid-murid mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka segera bergegas ke sini. Mas Singkong, alasanku datang ke sini hanya untukmu. Mari kita bicara tentang keadilan, kata Suan Master dengan dingin. Kamu, Anda ingin berbicara dengan saya tentang keadilan, marah Mas Singkong, praktis tidak bisa mempercayai telinganya. Benar, Anda mengirim orang untuk membujuk gausian yang dalam upaya untuk membunuh semua murid Dao sekte saya. Lebih jauh lagi, Master di balik layar sebenarnya adalah jalan yang rusak. Saya curiga Anda telah berkolusi dengan jalur rusak, kata Master Suan. Omong kosong, bagaimana saya bisa berkolusi dengan jalur rusak. Mas Singkong sangat marah, bahkan tidak peduli tentang statusnya dan mulai mengutuk. Penghujatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia biarkan. Bas. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain muncul. Mereka mengenakan jubah abu-abu dengan desain khusus di bagian dada. Itu adalah karakter yang abadi, aliansi. Ini adalah tanda dari aliansi surga bela diri. Mereka tidak termasuk dalam sekte manapun, tetapi merupakan kekuatan yang dipilih dari semua sekte jalan benar di Central Plains. Mereka bertanggung jawab atas seluruh jalan benar di Central Plains. Hanya tujuh dari mereka yang datang, dan pemimpinnya hanya di tingkat Master Aula. Tapi dia masih dengan tegas berteriak, Kenapa kalian semua datang ke sini? Seseorang berkolusi dengan jalur rusak untuk membunuh murid Suantian Dao sekte saya, jadi saya datang ke sini untuk melawan mereka. Saya telah menangkap banyak anggota dari jalur rusak, tetapi mengapa sekte sihir pendekan surga dan ras kuno datang ke sini? Anda harus bertanya kepada mereka, kata Suan Master dengan ringan. Meskipun orang-orang aliansi surga bela diri tidak memiliki basis kultivasi yang kuat, mereka mewakili aliansi surga bela diri. Suan Master harus menjawab secara pribadi. Kami, kami, melihat orang-orang aliansi surga bela diri melihat mereka, Mas Singkong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kami ditarik oleh gangguan pertempuran di sini. Sebagai perbandingan, ahli ras kuno tidak begitu terintimidasi. Ras kuno hanya memiliki hubungan yang agak bersekutu dengan aliansi surga bela diri. Mereka tidak dikendalikan oleh mereka. Ras kuno memiliki aliansi mereka sendiri, dan itu netral dalam pertarungan antara jalan yang benar dan jalan yang rusak. Tetapi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, mereka membagi misi mempertahankan laut, jadi mereka juga harus mengikuti beberapa aturan aliansi surga bela diri. Kemudian sejak gelombang monster telah berakhir, semua orang bisa datang ke markas aliansi. Karena Anda semua adalah penguasa sekte Anda sendiri, saya tidak berani membuat keputusan gegabuh. Ikut denganku, ahli dari Martial Heaven Alliance juga merasa masalah ini terlalu besar untuk dia tangani. Dia hanya perlu melaporkannya. Sebenarnya, dia tidak ingin menyinggung salah satu dari orang-orang ini. Tunggu sebentar, tiba-tiba, teriakan keras terdengar dan sekelompok orang bergegas. Mata Swan Master menyipit. Orang-orang ini sebenarnya adalah ahli dari Menara Pil, dan salah satu dari mereka dia kenali sebagai orang yang telah menyebabkan masalah di sekte Suantian Dao. Terganggu, ekspresi ahli aliansi surga bela diri berubah, dan dia baru saja akan memarahi mereka ketika dia melihat mereka berasal dari Menara Pil. Dia menelan kutukannya dan berkata, Apakah kamu punya nasihat? Di belakang Menara Pil adalah Pil Fali, dan mereka juga tidak berada dalam lingkup administrasi Martial Heaven Alliance. Faktanya, ada banyak hal yang aliansi surga bela diri membutuhkan kerja sama Pil Fali, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi sedikit lebih sopan. Saya tidak berani menganggap hal seperti itu. Tapi saya punya sesuatu yang besar yang harus saya sampaikan kepada semua orang. Saya terburu-buru siang dan malam hanya untuk melaporkannya. Tetua Menara Pil memandang Longchen. Jantung Longchen berdegup kencang. Dia punya firasat buruk. Tepat pada saat ini, sesepuh lain muncul di belakang ahli Menara Pil. Dia mengenakan jubah daois dan rambutnya digulung menjadi sanggul taois. Dia tampak seperti memiliki sikap yang cukup transcendent. Itu kamu, Longchen dan Hua Siyu berteriak pada saat bersamaan. Penatua ini tepatnya adalah salah satu dari pavilion takdir surgawi yang telah menempatkan sihir di tubuh Hua Siyu. Saya Daoi Swan Jizi, Master Pavilion Nasib Surgawi dalam bangsa kuno Grand Han. Beberapa hari yang lalu, saya membaca bintang-bintang dan merasakan kekacauan besar di Central Plains. Setelah beberapa kalkulasi, saya menemukan bahwa ada penjaga langit yang mulai memberontak, membawa malapetaka bagi semua kehidupan, kata Swan Jizi dengan aura transcendent yang agung. Longchen sangat marah. Hajingan hina ini benar-benar mengejarnya ke sini untuk menjebaknya. Pulau Nasib Surgawi adalah keberadaan yang sangat kuat bahkan dalam kaitannya dengan seluruh benua. Meskipun itu tidak menakutkan seperti Pilfali, karena kemampuan mereka untuk mengintip cara kerja takdir yang rahasia, semua orang harus menghormati mereka, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Siapakah penjaga surga ini? Masingkong sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Orang ini, aura pembunuh di tubuhnya sangat berat sebagai akibat dari mencuri kekayaan langit dan bumi, merenggut nyawa orang lain untuk meningkatkan basis kultifasinya sendiri. Dia adalah penjaga surga. Swan Jizi menunjuk ke Longchen. Omong kosong, Longchen adalah murid dari sekte Suantian Dao Saya. Dia memiliki banyak teman yang sangat dia pedulikan. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu perampas surga yang menjadi kutukan bagi keberadaan orang lain? Sekarang, bahkan Swan Master marah. Ini jelas omong kosong. Dia lebih jelas dari siapapun tentang apakah Longchen adalah seorang peraih surga atau tidak. Master Swan tidak tahu mengapa orang ini ingin menjebak Longchen. Dia hanya berasumsi bahwa Menara Pil mencoba membuat segalanya menjadi sulit baginya dan karenanya mereka berkolusi dengan orang ini dari pavilion takdir surgawi. Dia tidak tahu bahwa ini karena Longchen telah menyingkirkan sihir Swan Jizi. Selain itu, Longchen telah menemukan salah satu rahasia Swan Jizi, dan dengan demikian memaksanya untuk datang ke sini. Hef, saya adalah murid warisan Pulau Nasib Surgawi, Tuan Pavilion Nasib Surgawi saya sendiri. Bagaimana saya bisa sembarangan mengatakan hal yang tidak masuk akal? Menurut Anda, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang penjaga surga? Longchen jelas merupakan varian di antara Heaven Caesars. Dia hanya memiliki semacam harta yang melindunginya dari takdir. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan bukan celestial memiliki kekuatan yang begitu besar? Ejek Swan Jizi dengan arogan. Pada kenyataannya, Swan Jizi telah dilindungi dari nasib Hua Siyu, dan ketika dia mencoba membaca nasib Longchen, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia telah menerima reaksi keras dari Heavenly Tao yang menyebabkan setengah tubuhnya meledak. Itu hanya karena dia bereaksi cukup cepat sehingga dia belum mati. Begitu dia merasakan serangan balik, dia menyembunyikan Yuan spiritnya. Longchen memberinya sensasi teror dan kegelisahan yang parah. Dia mulai menjelajahi orang-orang yang pernah dia tempatkan semacam sihir, dan sebagai hasilnya, dia menemukan Hua Siyu. Tapi nasib Hua Siyu masih tersembunyi darinya, jadi dia mulai menghitung nasib murid Suantian Dao Sekte lainnya. Itu lebih mudah, dan itulah yang memungkinkannya menemukan posisi Longchen. Dia bergegas langsung menuju Laut Timur. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya membasmi Longchen dan Hua Siyu. Dalam perjalanan, dia telah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang Longchen. Dia tidak berani mencoba membaca nasib Longchen lagi, jadi dia mulai mencoba membaca nasib orang lain. Begitulah cara dia akhirnya mengetahui bahwa Suantian Dao Sekte baru saja mengalami konflik dengan Menara Pil. Pada saat itu, dia telah membuat rencana untuk mengumumkan bahwa Longchen adalah seorang penjaga surga dan bahwa dia memiliki harta karun yang kuat padanya. Untuk menghilangkan momok dari surga, dia meminta Menara Pil untuk membantu, dan dalam prosesnya, dengan mudah menjadi kaya. Menara Pil secara alami tidak akan menolak hal yang baik seperti itu. Mereka bisa menghilangkan Longchen dan menekan Sekte Suantian Dao dalam satu gerakan. Ini tidak memiliki kekurangan sedikitpun bagi mereka. Bagaimanapun, mereka meminta Xuan Jizi untuk bersaksi bahwa Longchen adalah peraih surga. Bahkan jika dia dituduh secara tidak benar, mereka hanyalah kaki tangan. Ketika saatnya tiba, Longchen akan mati, dan semua kesalahan akan didorong ke pavilion nasib surgawi. Ini benar-benar bermanfaat bagi Menara Pil. Bahkan jika kebenaran terungkap pada akhirnya, yang harus mereka lakukan hanyalah mengumumkan bahwa itu adalah salah satu pekerja acak mereka yang akhirnya mempercayai fitnah Heavenly Faith Pavilion. Dengan mendorong semua kesalahan ke pekerja dan membunuh mereka, semuanya akan mudah diselesaikan. Dengan mengatakan masalah ini adalah semua kesalahan orang itu dan tidak ada hubungannya dengan Menara Pil, mereka akan dapat mempertahankan posisi bermertabat mereka di Central Plains. Apakah kamu lihat? Li Tian Suan, ahli peramal Taois Suan Jizi dapat menjamin bahwa Longchen adalah penjaga langit. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Kami akan menangkap Longchen sekarang, dan kami akan melihat apakah Anda punya nyali untuk menjadi musuh seluruh dunia. Semua orang dari aliansi surga bela diri, Anda juga telah melihat ini. Masalah ini terlalu besar untuk Anda tangani. Mas Singkong segera mengulurkan tangannya ke arah Longchen. Mas Singkong tidak mengenali kolusi antara Suan Jizi dan Menara Pil. Tapi dia tahu satu hal, sekarang dia bisa secara terbuka membunuh Longchen. Master Suan mengirimkan telapak tangan, memaksa Mas Singkong kembali. Dia berteriak, jangan dengan sengaja mengfitnah orang lain. Aku, Li Tian Suan, akan menggunakan kepalaku sendiri untuk menjamin bahwa Longchen jelas bukan penjaga surga. Mbohong keji, apakah menurut Anda sekte Suan Tian Dao saya mudah ditindas? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut di kepala murid saya. Melihat Suan Master benar-benar melindungi Longchen, Suan Jizi meraung, Li Tian Suan, kamu berani menyembunyikan Heaven Caesar. Apa yang kamu rencanakan dengan menimbulkan bencana di masa depan, menurut Anda apakah itu akan memungkinkan Anda untuk membalikkan jalan yang benar? Teruslah bermimpi. Perampas surga selalu berakhir dengan membunuh setiap orang di sekitar mereka, dan perilaku Anda melemparkan seluruh jalan yang benar ke masa depan yang mengerikan. Jangan menyianyiakan kata-kata dengannya. Bunuh Heaven Caesar, teriak ahli Raskuno. Dia segera menyerang, tinjunya berkobar seperti matahari. Namun, tidak ada satupun murid Suan Tian Dao Sekte yang merasakan sedikitpun kehangatan. Tinjunya memenuhi seluruh langit dan bumi, menyebabkan semua murid menjadi pucat. Jangankan mengambil tinju ini, hanya gelombang kejut yang akan membunuh mereka ratusan kali lipat. Pada saat yang sama ketika ahli Raskuno mengambil tindakan, Ma Singkong dan Tetua Menarapil, serta Suan Jizi, menyerang. Mereka semua ahli di level itu. Bas, tiba-tiba, cermin reinkarnasi muncul di udara. Bahkan jika Suan Master sangat sombong, dia tidak akan berani melawan satu lawan empat. Dia langsung memanggil cermin reinkarnasi, meledakkan mereka berempat dengan seberkas cahaya. Boom! Mereka berempat mengeluarkan senjata surgawi mereka sendiri untuk memblokir cahaya cermin reinkarnasi. Langit dan bumi meledak dengan putaran spasial massal. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba menemukan diri mereka ribuan mil jauhnya. Tetapi bahkan di tempat itu, ruang terus berputar. Untungnya, ada lapisan cahaya yang melindungi mereka. Itu adalah penghalang yang dibuat oleh Master Suan melalui cermin reinkarnasi untuk melindungi mereka. Kami akan memblokir cermin reinkarnasi. Semuanya, bunuh Longchen. Bunuh mereka yang menghalangi jalanmu juga, teriak Mas Singkong. Para ahli dari Sekte Sihir Penekan Surga, Raskuno, dan menarapil semuanya menyerang murid-murid Suantian Dao Sekte yang jauh. 1167, lindungi para murid. Bunuh musuh yang masuk. Liu Chang berteriak dan terbang keluar. Satu tangan melepaskan gelombang cahaya yang menewaskan beberapa raja Sekte Sihir Penekan Surga. Tapi dia baru saja mulai menyerang ketika dia dikelilingi dan diblokir oleh enam ahli tingkat Master Aula. Mereka memulai pertarungan sengit. Liu Chang awalnya hanya seorang Master Balai. Meskipun dia telah menggunakan manik bintang kehidupan untuk maju ke alam bintang kehidupan, kekuatan tempurnya tidak dapat sepenuhnya menandingi ahli bintang kehidupan sejati. Melawan satu lawan enam adalah batasnya. Berbagai hallmaster juga menyerang. Mereka semua tahu ini bukan waktunya untuk bicara. Ini harus diselesaikan melalui pertempuran, dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Untungnya, Liu Chang berhasil menghentikan enam ahli level Master Hall musuh sendirian. Master Balai Sekte Dao lainnya berakhir dalam situasi satu lawan satu. Medan perang mempertahankan keseimbangan tentatif. Para ahli tingkat Master Aula sama-sama cocok. Tapi lawan mereka memiliki jumlah raja empat kali lipat. Pada saat pertama, beberapa raja Sekte Dao terbunuh. Apa yang harus kita lakukan? Melihat adegan kacau ini, orang-orang aliansi surga bela diri tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak pernah mengira kelompok orang ini akan mulai bertempur di sini. Tidak ada jalan lain, kita harus segera melaporkannya, pemimpinnya juga tidak tahu bagaimana menangani ini. Dia tidak bisa menghadapi sesuatu pada level ini, jadi dia hanya bisa pergi dan mendapatkan bantuan dari atasan. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Setelah upaya penuh para murid penyembuhan pada pemulihan, dia telah pulih menjadi sekitar 30%. Memegang blood drinker, dia keluar dari zona pelindung cermin reinkarnasi. Begitu dia melakukannya, dia merasakan ruang terus berputar di sekelilingnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah akan menjadi debu di dalam ruang bengkok ini. Tanpa perlindungan cermin reinkarnasi, lebih dari setengah murid akan mati hanya dalam beberapa nafas. Bunuh. Long Chen memanggil cincin surgawinya. Empat bintang berputar di matanya, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Long Chen, temui kematianmu. Lusinan raja segera pergi menyerang Long Chen. Salah satu raja sekte sihir penekan surga mengangkat tongkatnya. Tapi bahkan sebelum dia bisa memulai nyanyiannya, cahaya biru terbang melewatinya, membunuhnya. Itu adalah serangan Cloud. Manky berdiri di punggung Cloud, dan membentuk segel tangan, kekuatan spiritual meledak keluar darinya. Burung Phoenix emas terbang, itu adalah item jiwanya, dan itu berubah menjadi jutaan pedang terbang yang ditembakkan ke arah raja. Serangan spiritual Manky mempengaruhi beberapa raja. Mereka hanya menyadari bahayanya begitu item jiwanya mencapai mereka. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Item jiwanya menembus kepala mereka, memusnahkan jiwa mereka. Lebih dari selusin raja terbunuh dalam satu pukulan. Bunuh gadis itu, teriak seseorang saat dia menembak Manky. Bas, dia baru saja bergerak ketika cahaya pedang menyalah. Raja lainnya terbunuh, terbelah dua. Cahaya pedang baru saja berkedip ketika bilah angin memenuhi udara. Mereka menembak di antara para raja dan kemudian meledak secara mengejutkan. Ceritan sengsara terdengar saat beberapa orang tewas. Yang lainnya hampir hancur menjadi bubur. Mereka terlalu kuat, berhenti menahan dan aktifkan item raja anda. Item king hanya bisa diaktifkan oleh mereka yang memiliki jadekor. Mengaktifkan mereka adalah salah satu jurus terkuat seorang raja, dan itu juga merupakan kartu truf terakhir mereka. Mengaktifkan item king membutuhkan yuan spirit dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan raja dengan inti giok mereka hanya dapat mengaktifkan item raja untuk satu serangan. Mati. Salah satu raja mengaktifkan item rajanya. Tongkat tembaganya menyala dengan cahaya, dan dia menghancurkannya di Yuezifeng. Ruang di sekitar staff hancur berantakan. Kekuatan item king mengandung tekanan luar biasa yang membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Boom. Tepat pada saat ini, sebuah klub besar menabrak tongkatnya, melepaskan ledakan yang mengguncang surga. Aman menerima serangan item raja secara langsung. Darah menetes dari tangannya, tetapi dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia berhasil memblokir serangan yang menakutkan itu. Sebaliknya, itu adalah raja yang menyerang yang menerima serangan balik yang kuat. Kedua lengannya meledak, staffnya sendiri akhirnya menabrak tubuhnya, membunuhnya. Of. Salah satu raja sekte sihir penekan surga baru saja memblokir salah satu serangan Gu yang ketika panah emas menembus pertahanannya dan membunuhnya. Guoran masih dalam cahaya cermin reinkarnasi. Dia telah mengambil panah otomatis dan menggunakan panah khusus yang menembus baju besi. Kapanpun dia melihat kesempatan, dia akan melancarkan serangan mendadak pada para raja. Selama itu kesempatan bagus, raja akan terbunuh dalam satu pukulan. Guoran sebagian besar menargetkan raja dari sekte sihir penekan surga. Begitu pertahanan mereka dipatahkan, mereka hanyalah sampah. Tubuh fisik mereka yang lemah sama rapuhnya seperti botol porselen. Hanya peringkat enam celestial yang mampu bertarung dalam tekanan kuat di luar. Peringkat lima celestial akan mendapati diri mereka tidak dapat bergerak, dan peringkat empat celestial kemungkinan besar akan langsung mati. Mereka hanya bisa menonton. Longchen bertarung dengan pedangnya dengan gagah berani. Dia membunuh tujuh raja berturut-turut, tetapi yuan spiritnya hampir habis. Tang Wan Er dan yang lainnya juga terjebak dalam pertempuran sengit. Ada terlalu banyak musuh. Semakin banyak sesepuh dari sekte Suantian Dao Sekarat. Tiba-tiba, Longchen melihat dua sosok bertabrakan. Keduanya meledak pada saat yang sama, mati dalam kehancuran bersama. Elder Sa. Salah satunya adalah penatuasa yang pendiam dan terlihat mati rasa, yang telah membawa Longchen dan yang lainnya dari Iswastelen. Dia benar-benar jatuh di sini. Bos, cepat, dukung saudari Mengki. Longchen berada di tengah-tengah pertempuran tiga raja ketika dia mendengar guoran. Dia tiba-tiba melihat bahwa Mengki terjerat dengan empat raja. Cloud melakukan yang terbaik untuk menyerang balik mereka, dan itu berlumuran darah. Bahaya mengelilingi mereka. Bocah, apakah kau tahu kenapa kami tidak terburu-buru membunuhmu? Salah satu raja sekte sihir pendekan surga yang melawan Longchen tersenyum sinis. Mata Longchen menyusut, dan dia tiba-tiba memikirkan masalahnya. Tujuan mereka adalah membunuhnya. Begitu dia mati, semuanya akan diselesaikan. Tapi mereka tidak berusaha keras untuk mengincarnya. Itu berarti mereka tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi mereka ingin menggunakannya sebagai alasan untuk membunuh semua ahli sekte Suantian Dao. Terima kasih telah diingatkan. Untuk berterima kasih, saya akan memberikan kematian tanpa rasa sakit. Sebuah pil obat tiba-tiba muncul di tangan Longchen. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan itu langsung larut. Energi mengamuk meledak keluar dari tubuh Longchen. Tiba-tiba, aman naga dan harimau terdengar dari tubuh Longchen. Pori-porinya benar-benar terbuka, dan tubuhnya berlumuran darah. Raungan semakin keras dan keras seolah-olah naga biru dan harimau putih mengaung di atas sembilan langit. Longchen menebas pedangnya, dan gambar pedang yang menakutkan meniup raja yang dialawan meskipun telah mengaktifkan pertahanan mereka. Dalam sekejap, Longchen muncul di samping Mingki. Dia menghancurkan salah satu pertahanan rahasia raja dengan pukulan, dan kemudian pukulan lain menyebabkan raja dari sekte sihir penekan surga meledak. Tiga lainnya dikirim terbang dengan pedangnya. Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan merauh. Aura menakutkan menghantam langit. Cincin surgawi di belakang Longchen sekarang memiliki gambar samar naga biru dan harimau putih. Di dalamnya pada saat itu, yuan spirit Longchen yang terkuras tiba-tiba mencapai kapasitas penuh. Apa yang telah Longchen telan adalah pil ledakan surgawi naga harimau yang dia peroleh di jalan abadi. Pil ini secara instan dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali. Bahkan yuan spirit yang kelelahan dapat segera dipulihkan dengan secara paksa menarik energi dari langit dan bumi. Selanjutnya, hal yang paling menakutkan tentang pil ledakan surgawi naga harimau adalah meningkatkan kekuatan seseorang berdasarkan bakat laten mereka. Semakin berbakat orang yang mengkonsumsinya, semakin besar kekuatan yang akan meledak. Jika Longchen telah mengkonsumsi pil ledakan surgawi naga harimau saat itu, itu tidak akan memiliki efek yang begitu besar seperti ini. Sekarang, bahkan kulitnya telah pecah karena energi mengamuk yang meledak keluar dari dirinya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh tubuh fisiknya. Itu seperti naga dan harimau yang bertarung dengan sengit di dalam tubuhnya. Kekuatannya masih terus meningkat. Pada saat yang sama, platform abadi miliknya kelebihan beban. Retakan muncul di tubuhnya. Kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat yang bahkan dia tidak tahan. Itu menunjukkan betapa menakutkan potensinya. Saat ini, dia masih tidak bisa menahan kekuatan itu. Membunuh Seekor naga dan harimau muncul di mata Longchen. Ini adalah tanda bahwa pil ledakan surgawi naga harimau telah mencapai efek penuhnya. Dia menembak ke arah salah satu ahli yang melawan Tang Wan R. Dengan satu tebasan pedangnya, orang itu langsung meledak. Kekuatan Longchen telah dinaikkan secara paksa ke titik di mana bahkan raja terbunuh dalam satu pukulan. Dia dengan gila-gilaan bergegas berkeliling. Tidak ada raja yang bisa melawan kekuatannya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Bunuh Longchen, lebih dari 20 raja segera meninggalkan lawan mereka saat ini untuk menyerang Longchen. Sebelumnya, mereka telah menerima perintah untuk tidak terburu-buru membunuh Longchen dan sebagai gantinya fokus pada orang-orang Suantian Dao Sekte lainnya. Jika tidak, begitu Longchen terbunuh, pertempuran akan berakhir, dan mereka tidak akan memiliki alasan atau kesempatan untuk membunuh yang lain. Tapi sekarang Longchen dengan gila-gilaan membunuh raja mereka, dan seseorang akhirnya memberi perintah untuk membunuhnya. Split the Heaven 3, sebuah gambar pedang besar membumbung ke langit, sekarang 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Boom! Lebih dari 30 raja terbunuh dalam satu pukulan, mengejutkan semua ahli yang bertarung. Hef! Dan kamu bilang kamu bukan Heaven Caesar. Untuk menjadi begitu kejam di usia yang begitu muda, kamu harus dibunuh sekarang. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan tangan yang memenuhi langit menghantam Longchen. Dalam sekejap, rasanya dunia membeku. Seorang ahli tingkat Master Aula benar-benar menyerang Longchen. Split the Heaven 4, mata Longchen sedingin es. Seperempat dari platform abadi telah menyedot semua energinya. Darah mengalir dari semua pori-porinya, tapi ekspresinya masih tenang saat dia menebaskan pedangnya ke bawah. 1168 waktu berjalan lambat, pedang Longchen merobek tangan besar yang datang ke arahnya. Tangan itu dipotong menjadi dua seolah-olah itu lemah seperti tahu. Bahkan setelah melewatinya, kekuatan pedang itu tidak melemah sama sekali. Itu mendarat tepat di ahli tingkat Master Aula. Boom! Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pertahanan ahli dari sekte sihir pendekan surga ini terpotong rapi menjadi dua, dan pedang Longchen mencapai tubuhnya, langsung menyebabkan tubuhnya meledak. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Longchen sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia bisa membunuh seorang ahli tingkat Master Aula. Longchen memuntahkan darah. Itu mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah, dan tulangnya terlihat di beberapa tempat. Kekuatannya saat ini begitu besar sehingga tubuhnya tidak mampu menahannya. Semakin kuat jurus yang dia gunakan, semakin besar beban pada tubuhnya. Namun, dia tidak peduli. Dia mengedarkan energi kehidupan primal Chaos Space, langsung menyembuhkan semua lukanya. Bocah, beraninya kau menghancurkan tubuh fisikku. Mati. Tiba-tiba, sosok tembus pandang muncul di udara. Kone berputar di sekitarnya, dan itu menyerang Longchen. Itu melambaikan tongkat di tangannya. Apa? Murid-murid Suantian Dao Sekte menjerit kaget. Sosok apa yang tembus cahaya itu? Hati-hati, itu Yuan spiritnya. Ini juga sangat kuat, teriak Li Changfeng. Dia ingin pergi membantu, tetapi dia terjerat dengan tiga ahli dan tidak bisa melarikan diri. Terus, kali ini saya akan menghancurkan Yuan spirit Anda. Longchen mendengus dan mengangkat blood drinker, bersiap untuk menyerang sekali lagi. Tapi tiba-tiba, cahaya pelangi melintas, dan mulut besar seperti lubang hitam menelan Yuan spirit. Cloud, kamu tidak bisa makan itu. Longchen kaget. Itu adalah eksistensi di atas seorang raja, dan itu tidak bisa dimakan begitu saja. Tapi itu sudah terlambat. Cloud sudah menelan Yuan spirit ke dalam perutnya. Cloud tiba-tiba mulai bersinar, dan tekanan mengerikan meletus dari tubuhnya. Hati Longchen dan Mengki keduanya mengepal. Mereka takut Cloud akan meledak. Boom. Suara ledakan terdengar, dan Rune mengamuk di udara. Aura menakutkan dan mengamuk melonjak keluar. Apa? Ketika Rune memudar, sosok besar muncul. Panjangnya 1.500 meter. Cloud diselimuti oleh Rune yang menakutkan. Mata emasnya tampak berkobar seolah-olah mereka bisa melihat ke luar angkasa. Itu sangat agung, seperti kuda dewa sejati. Ini maju. Hati Longchen bergetar. Sebelumnya, dari melahap begitu banyak iblis laut peringkat 9, Cloud telah mencapai puncak peringkat ke-8. Dia tidak menyangka itu akan langsung naik ke peringkat ke-9 setelah melahap Yuan Spirit Ahli dari Heaven Suppressing Magic Sektor. Sekarang setelah naik ke peringkat ke-9, itu sangat menakutkan. Cloud, bunuh para raja secepat mungkin, teriak Longchen. Dia tidak khawatir tentang Cloud yang melawan raja sekarang karena telah maju ke peringkat ke-9. Kebetulan ada dua raja yang menyerang Cloud dengan item raja mereka. Cloud melebarkan sayapnya yang besar, membantingnya ke arah keduanya. Dua item raja mereka dikirim terbang, sementara master item raja berubah menjadi kabut berdarah oleh angin astral yang menakutkan. Tidak bagus, efek Dragon Tiger Heavenly Explosion Pill hampir habis. Longchen tiba-tiba menemukan bahwa energi Dragon Tiger Heavenly Explosion Pill telah mencapai batasnya. Efeknya mulai menurun. Pill jenis ini aktif dengan cepat, tetapi efeknya juga berlalu dengan cepat. Selanjutnya, setelah efek obatnya menghilang, dia akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Split the Heaven 4, Longchen naik ke udara dan menyerang salah satu ahli yang melawan Liu Chang. Ahli tingkat Master Aula itu terkejut dan buru-buru memblokirnya dengan senjatanya. Ruang angkasa meledak, dan dia terlempar kembali, muntah darah. Tepat pada saat itu, Liu Chang yang bersiap menebas pedangnya, membunuhnya. Bahkan Yuan spiritnya tidak lolos. Ini benar-benar membuat ketagihan. Itu sudah yang kedua. Meskipun tubuh Longchen hampir meledak karena kekuatan yang sangat besar ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ingin mengeluarkan lebih banyak energi kehidupan dari ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan, tetapi dia melihat Iron Spruce Ox sudah layu. Dia tiba-tiba memikirkan ramuan kehidupan surgawi. Minum seteguk penuh, lukanya benar-benar pulih. Saat ini, gambar naga dan harimau di matanya mulai memudar. Satu lagi, Longchen mengangkat pedangnya. Sekarang tidak ada banyak waktu tersisa, Longchen mengatupkan giginya dan mengumpulkan semua energinya yang tersisa, Split the Heaven 4. Kali ini, serangan Longchen menutupi lebih dari setengah medan perang. Citra pedangnya jatuh, menyelimuti tujuh ahli di tingkat Master Hall. Boom! Empat dari mereka berasal dari Raskuno, dan mereka menembak balik, muntah darah. Tiga lainnya tidak begitu beruntung, karena mereka berasal dari sekte sihir penekan surga. Selain itu, ahli sekte Suantian Dao yang melawan mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Akibatnya, mereka bertiga terbunuh, dengan hanya roh Yuan mereka yang melarikan diri. Tapi roh Yuan itu segera dimakan oleh mulut besar. Cloud sepertinya sangat menikmati rasa Yuan Spirit. Dengan bakat bawaannya, membunuh Yuan Spirit tampaknya sangat sederhana. Begitu Yuan Spirit berada di perutnya, mereka tidak lebih dari makanan. Astaga, bos itu perkasa. Guo Ran dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Satu serangan Long Chen telah mengakibatkan tiga ahli tingkat Master Hall Sekarat, dan empat lainnya terluka. Tapi setelah serangan ini, Long Chen menjadi retak. Dia hampir meledak. Dia buru-buru menelan seteguk demi seteguk ramuan kehidupan surgawi. Mati. Saat Long Chen pulih, seorang ahli Raskuno menyerang Long Chen dari belakang. Dia adalah seorang ahli tingkat Master Aula. Pada saat ini, mata Long Chen redup, dan gambar naga dan harimau telah memudar. Efek Dragon Tiger Heavenly Explosion Pill telah berakhir, dan gelombang kelemahan menyapu dirinya. Dia tidak berdaya untuk mengelak. Sekarang, pedang laser darah naga. Guo Ran tiba-tiba berteriak, dan semua prajurit dari Dragon Blood Legion tiba-tiba mulai bersinar. Lebih tepatnya, baju besi mereka bersinar. Ada kristal seukuran ibu jari di tengah dada mereka. Kristal-kristal itu mulai bersinar, dan lebih dari 13.000 sinar cahaya ditembakkan, mengembun menjadi pedang cahaya besar di udara. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedang ini melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Ahli Raskuno yang menyerang Long Chen meledak saat bersentuhan. Kerja bagus semuanya, memuji Guo Ran. Dulu ketika Long Chen bertanya kepada Guo Ran bagaimana hasil tempaan baju besi itu, Guo Ran berkata dia kembali untuk mengubah suatu hal. Salah satu alasannya adalah karena gerakan kolektif ini, pedang laser darah naga. Langkah ini adalah sesuatu yang telah dia habiskan waktu dan usahanya yang tak terbayangkan. Setelah banyak penelitian, dia telah mengembangkan cara untuk mengumpulkan semua energi prajurit Dragon Blood Legion dan mengumpulkannya menjadi satu serangan pamungkas. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya. Sebelumnya, mereka telah melakukan beberapa eksperimen kecil, tetapi mereka belum menggunakannya dengan kekuatan penuh. Itu karena menggunakan gerakan ini akan langsung mengeluarkan semua energi mereka. Kecuali mereka tidak punya pilihan, mereka tidak akan menggunakan gerakan ini. Tapi sekarang setelah mereka melakukannya, itu terungkap sebagai gerakan menakjubkan yang mampu mengejutkan surga dan membuat dewa dan hantu menangis. Seorang ahli tingkat Master Hall telah terbunuh dalam satu pukulan. Selanjutnya, Raskuno memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah, sehingga roh Yuan-nya juga dihancurkan. Langkah ini mengejutkan semua orang, mengisi para prajurit Dragon Blood Legion dengan bangga. Kekuatan mereka juga tidak bisa diabaikan. Longchen, cepat lari. Tiba-tiba, Longchen menerima pesan dari Xuan Master. Dia merasakan banyak aura kuat mengalir ke arah ini. Longchen memahami niat Master Xuan. Saat ini, Sekte Xuantian Dao telah mengambil keuntungan di medan perang. Selama dia pergi, semua orang akan aman. Cloud, kita berangkat. Longchen melompat ke punggung Cloud. Kroni muncul di sayapnya, dan itu berubah menjadi sinar cahaya tujuh warna yang langsung menghilang di Cakrawala. Melihat Longchen pergi, Xuan Master tiba-tiba menekan jari di dahinya. Darah menetes dari jarinya saat dia menggambar gambar rumit di langit. Wajahnya sedikit memucat saat dia melakukannya. Jelas, apapun yang dia lakukan harus dibayar mahal untuknya. Ki Abadi muncul di dalam diagram, dan itu tersedot oleh cermin reinkarnasi. Cahayanya meledak, dan ahli ras kuno, masingkong, ahli menara pil, dan Xuan Jizi terlempar kembali oleh kekuatannya. Cahaya cermin reinkarnasi menyelimuti semua anggota Sekte Xuantian Dao, dan mereka tiba-tiba menghilang. Suara Li Tian Suan bergema di udara, aku, Li Tian Suan, akan mengingat hari ini. Gunung dan sungai tidak lupa, dan kami punya waktu lama untuk melunasi hutang kami. Sial, Ma Singkong mengutuk, dia dan yang lainnya telah mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka terlambat satu langkah. Ekspresi ahli ras kuno juga gelap. Sementara kerugian Sekte Sihir Penekan Surga adalah yang terburuk, dia tidak jauh lebih baik. Tiga dari ahli tingkat Master Aula mereka telah meninggal, dan hampir seratus raja telah jatuh. Sisi menara pil beruntung, kerugian mereka mudah dihitung. Mereka tidak datang dengan banyak orang, dan sekarang hanya satu dari mereka yang tersisa. Tepat pada saat ini, ruang bergetar ketika ahli ras kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pakar ras kuno telah mengeluarkan panggilan untuk bala bantuan, jadi semua ahli ras kuno terdekat telah datang. Tapi mereka sudah terlambat. Ayo kita kejar Longchen. Saran seseorang. Percuma saja. Burung itu, pastilah burung pipit legendaris Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kecepatannya tak tertandingi, dan dengan permulaan yang begitu besar, kami tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan. Seseorang segera menolak ide itu. Itu adalah burung pipit mengejar awan menelan langit. Bagus, kalau begitu aku akan melaporkan ini ke Swanbees. Begitu mereka mengetahui bahwa Suantian Dao Sekte telah menyembunyikan pengkhianat dari Swanbees, saya bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Pakar ras kuno tersenyum sinis. Hari ini, Longchen telah sepenuhnya memperkuat permusuhan antara dia dan ras kuno. Dia telah membunuh terlalu banyak dari mereka, dan itu adalah tamparan di wajah mereka. Taoise Swanjizi, bisakah kamu menghitung posisi Longchen? Tanya Mas Singkong. Tidak mungkin. Dia adalah penjaga surga, dan jika saya langsung mencoba menghitung apapun tentang dia, saya akan dibunuh oleh surga. Lihat saja apa yang terjadi ketika saya mencoba menghitung masa depannya. Swanjizi memperlihatkan bahunya yang telanjang, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. 1169 melihat bahu Swanjizi hitam pekat seperti arang, semua orang menghirup udara dingin. Apakah kamu lihat? Ini adalah reaksi dari hanya mencoba membaca nasib Longchen sekali. Separuh tubuh saya meledak, dan bagian yang meledak telah dikutuk, membuat mereka seperti ini, kata Swanjizi penuh kebencian. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya, bagian tubuhnya yang tumbuh kembali akan terasa seperti jarum yang menusuknya setiap beberapa jam, menyiksanya. Ketika Swanjizi memikirkan hal ini, dia marah. Saat itu, dia belum benar-benar menghitung masa depan Longchen, dia baru saja menghitung posisinya. Tapi hal itu hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Jika dia mencoba menghitung masa depannya, mungkin tidak akan ada sedikitpun tulangnya yang tersisa. Itu membuat Swanjizi sangat tidak nyaman dan ketakutan. Swanjizi adalah orang yang sangat keji. Sementara dia berkeliaran di seluruh dunia, setiap kali dia melihat orang-orang jenius dilahirkan, dia diam-diam akan menanam benih dao di dalam diri mereka saat masih bayi. Benih dao hati budak ini sangat jahat. Ini mengekstraksi energi dao surgawi seorang celestial dan memberikannya kepadanya. Dia seperti lintah, terus-menerus menggunakan seni rahasia ini untuk menyerap energi dari orang lain untuk kultifasinya sendiri. Pada awalnya, dia sangat berhati-hati. Dia hanya menempatkan biji dao hati budak di beberapa celestial biasa. Tetapi ketika statusnya meningkat, kepercayaan dirinya meningkat. Menggunakan statusnya, dia mulai menargetkan bayi-bayi yang lebih berbakat. Semakin besar bakat sang bayi, semakin besar kemungkinan mereka menjadi bagian dari sekte besar atau keluarga kuno. Dia bisa menggunakan statusnya untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Itu sangat nyaman. Selanjutnya, bahkan setelah seribu tahun, tidak ada yang memperhatikan petunjuk tentang benih dao hati budaknya. Itu membuatnya semakin berani, dan perlahan-lahan dia menjadi tidak terkekang sama sekali. Karena dia sering pergi ke sekte besar untuk meramal nasib orang, dia bisa bertemu dengan banyak bayi berbakat. Saat ini, dia terlalu malas untuk repot-repot melacak bayi biasa yang dia tempatkan pada biji dao hati budak ini. Bisa dikatakan bahwa Hua Siyu sebenarnya adalah pengecualian. Seseorang telah mengungkapkan kepadanya bahwa keluarga Hua memiliki dao Seeking King Jade. Itu bukanlah sesuatu yang berguna bagi orang lain, tetapi bagi Suan Jizi yang mengintip ke langit, itu adalah alat pelengkap yang bagus. Ketika dia bergegas melewati keluarga Hua, dia telah melihat Hua Siyu yang lahir belum lama ini. Melihat bakatnya sangat bagus, dia secara langsung mengungkapkan statusnya. Saat membaca keberuntungan Hua Siyu, dia diam-diam menempatkan benih dao hati budak. Kemudian dia menggunakan Hua Siyu untuk memeras keluarga Hua untuk Raja Gyok pencarian dao mereka. Tapi keluarga Hua menolak, membuat marah Suan Jizi. Dia berkata Hua Siyu akan mengalami tiga kesengsaraan dalam hidupnya, dan umurnya tidak akan melebihi 23. Tiga kesengsaraan adalah sesuatu yang telah dibaca Suan Jizi untuk kekayaannya, sementara umurnya yang terbatas adalah apa yang telah dia putuskan sendiri. Mereka yang memiliki hati budak dao benih di dalam diri mereka memiliki hidup dan mati di tangannya. Untuk membuat orang lebih memujanya, dia kadang-kadang membuat perhitungan surgawi bahwa seseorang akan segera mati. Tapi kali ini, dia bertemu dengan Long Chen. Suan Jizi sangat menyesali masalah ini. Kenapa dia begitu bodoh sampai mengancam Long Chen saat itu? Jika dia membiarkan Long Chen menyingkirkan biji dao hati budak, maka semuanya akan baik-baik saja. Keluarga Hua tidak akan berani mencoba dan menyalahkannya untuk itu. Yang terpenting, tidak ada bukti. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tapi Long Chen berbeda. Setelah kegagalannya menghitung posisi Long Chen telah menghabiskan separuh hidupnya, perasaan tidak nyaman yang intens memenuhi hatinya. Dia merasa hal-hal akan berubah menjadi masam baginya. Jika Long Chen mengirimkan informasi ini, dia akan jatuh dari kasih karunia. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa Long Chen adalah Heaven Caesar. Pertumbuhan Long Chen benar-benar aneh dan mirip dengan Heaven Caesar yang legendaris. Menambahkan betapa mendominasi dia dan metode kejamnya, Swan Jizi merasa menuduhnya sebagai Heaven Caesar adalah pilihan terbaik. Seperti yang dikatakan Taoist Swan Jizi, Long Chen adalah Heaven Caesar. Kita harus segera memulai surat perintah penangkapan jalan benar dan membunuhnya dengan segala cara, kata Mas Singkong. Tidak, dia memiliki semacam harta karun yang melindunginya dari misteri takdir. Karena pertemanan dekat saya dengan saudara laki-laki dan Teng, saya mengundangnya dari Menara Pil, Anda mengerti. Swan Jizi menatap mereka. Maksudnya jelas, Long Chen pasti harus mati, tetapi dia tidak ingin lebih banyak orang mengetahui hal ini. Swan Jizi telah mengundang sesepuh dari Menara Pil untuk menjadi hakim dalam masalah ini. Dengan kata lain, manfaat apapun yang bisa diperoleh dari tubuh Long Chen akan menjadi miliknya. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk memperebutkan mereka. Mas Singkong dan ahli ras kuno segera mengangguk dengan pemahaman. Tidak heran Menara Pil akan ikut campur dalam masalah ini. Dan Teng tersenyum ke arah mereka berdua, meski Pil Tower saya akan melakukan hal ini, kami tetap berterima kasih atas bantuan Anda. Bagaimanapun, kalian berdua sudah memiliki hubungan terkenal dengan Long Chen dan Sekte Suantian Dao. Selanjutnya, saya, dan Teng, akan bersumpah pada keluarga dan bahwa apapun keuntungan yang saya peroleh, saya tidak akan melupakan kalian berdua. Ah, siapa yang peduli dengan keuntungan? Selama Anda, dan Teng, mengucapkan sepatah kata pun, Sekte Sihir Penekan Surga saya tidak akan cemberut untuk berjalan ke angin atau api. Mas Singkong menepuk dadanya dengan tulus. Mas Singkong dapat dengan mudah mengatakan bahwa Swan Jizi telah mengikat nasibnya pada dan Teng. Di dunia ini, mungkin hanya Sekte Suantian Dao yang cukup bodoh untuk melawan Menara Pil. Yang lainnya tidak sebodoh itu. Memiliki hubungan yang baik dengan Menara Pil pasti akan memaksimalkan manfaat bagi Sekte tersebut. Selanjutnya, Sekte Sihir Penekan Surga sudah memiliki hubungan yang baik dengan Menara Pil, jadi mengungkapkan ketulusannya terhadap masalah ini adalah suatu keharusan. Saya selalu mendukung ini. Saya berharap saudara dan Teng dapat membantu kami dengan pil obat di masa depan, kata ahli ras kuno itu. Jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dan Teng sangat belak-belakan. Sebenarnya, dia adalah orang yang sangat licik, dan meskipun kata-katanya terdengar agung, dia tidak memberikan janji pasti tentang apapun. Mereka berempat dengan cepat membuat kesepakatan. Selama mereka berusaha untuk bersaksi bahwa Long Chen adalah seorang heaven saizer, itu akan segera mendapatkan momentum. Jika ada yang meminta bukti, mereka bisa jadi tidak jelas. Mereka tidak akan mengatakan ada bukti dan mereka tidak akan mengatakan tidak ada, tapi mereka akan yakin sekali Long Chen terbunuh. Jika Long Chen ada di sini, dia pasti akan menunjuk pada hidung mereka dan mengutuk, apakah kamu bodoh? Suan Jizi sudah mengatakan bahwa dia menerima serangan balik ketika dia mencoba menghitung takdirku. Sekarang dia mengatakan bahwa saya memiliki harta berharga yang melindungi saya dari pembacaan takdir. Jika saya disaring, bagaimana dia belajar sesuatu? Dan jika dia tidak membaca takdirku, bagaimana dengan serangan baliknya? Tetapi harus dikatakan bahwa Suan Jizi benar-benar memiliki kemampuan untuk menipu Danteng. Dan Danteng adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Mas Singkong dan ahli ras kuno bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan ketika aliansi surga bela diri menyelidiki? Tanya Mas Singkong cemas. Tidak perlu takut. Aliansi surga bela diri mungkin kuat, selalu ketat, dan tidak memihak, tetapi ada banyak hal yang mereka butuhkan pembuktiannya. Sangat merepotkan bagi mereka. Kami hanya akan menahan mereka, mengatakan bahwa kami mencurigai Long Chen adalah Heaven Caesar, tetapi untuk buktinya, kami akan memberikannya kepada mereka nanti. Karena saya berasal dari pulau takdir surgawi, mereka tidak ingin menyinggung perasaan saya. Meskipun aku seratus persen yakin Long Chen adalah Heaven Caesar, tanpa melepaskan harta yang melindunginya dari pembacaan takdir, aku tidak dapat membuktikan apapun. Dugaan saya adalah bahwa aliansi surga bela diri masih tidak akan dapat melakukan apapun kepada kami bahkan jika mereka ingin membela Suantian Dao Sekte. Lagi pula, ada terlalu banyak keanehan dengan pertumbuhan Long Chen yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Pada akhirnya, masing-masing pihak akan berdiri di sisi benar. Meskipun Suantian Dao Sekte mengalami beberapa kerugian, dibandingkan dengan kalian bertiga, kerugian itu tidak signifikan. Yang harus kita lakukan adalah mempertahankan cerita kita bahwa kita datang ke sini untuk menangkap Long Chen untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Jika Sekte Suantian Dao menyerahkannya begitu saja, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, mereka dengan kejam menyerang kami dengan pedang mereka. Itu jelas salah, karena kami memiliki menara pil netral yang hanya menginginkan kedamaian. Sekte Suantian Dao jelas menyerang karena mereka merasa bersalah. Dengan cara ini, Sekte Suantian Dao akan menjadi orang yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk masalah ini. Mari kita lihat apakah mereka berani mencoba melawan kita sekarang, ejek Suan Jizi. Mata semua orang berbinar. Dengan cara Suan Jizi mengatakannya, tindakan mereka langsung mendarat di sisi benar. Selama mereka menyatakan bahwa mereka telah mengundang Longchen untuk menyelidikinya, tetapi malah bertemu dengan pembantaian sengit yang terasa seperti Suantian Dao Sekte ingin membunuh mereka agar mereka tetap diam, mereka pasti berada di pihak yang benar. Bagaimanapun, empat kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat daripada Suantian Dao Sekte, dan kata-kata mereka diperhitungkan lebih banyak. Sial, kerugian kita kali ini sangat besar. Longchen yang kejam dan bawahannya itu sangat kejam. Siapa yang akan percaya bahwa dia bukan Heaven Caesar? Ma Singkong dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat beberapa ahli yang tersisa di sisinya. Ahli Raskuno juga dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak tahu bagaimana dia seharusnya menjelaskan masalah ini begitu dia kembali. Kerugian mereka sangat besar. Untungnya, melalui masalah ini, dia akhirnya menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan menara pil. Mudah-mudahan itu bisa menutupi kerugian. Semburan cahaya yang berkobar datang dari menara Suantian Sekte Suantian Dao. Itu terhubung dengan sinar cahaya di udara dan sekelompok besar orang di alun-alun. Master Suan telah menghubungkan cermin reinkarnasi dengan menara Suantian untuk mengangkut semua orang ke sini. Suan Master, Bosku, teriak Guoran. Longchen akan baik-baik saja. Dengan kecepatan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan mengingat mereka tidak memiliki item divine pembawa, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar, menghibur Suan Master. Pada awalnya, Suan Master juga belum bisa mengatakan itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tapi dia menyadarinya setelah melahap Yuan Spirit ahli tingkat Master Hall. Untuk memiliki kekuatan yang begitu mengerikan di peringkat ke-8, itu hanya bisa menjadi burung Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang legendaris. Selanjutnya, tekanan kuat yang dipancarkannya setelah naik ke peringkat ke-9 telah memungkinkan banyak ahli yang kuat untuk menyadari identitasnya. Itu membuat Suan Master tersenyum pahit. Long Chen benar-benar menyembunyikan kartu trufnya dengan baik, dan mereka masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Dia benar-benar layak menjadi penentang surga. Semua murid Sekte dalam harus kembali dan beristirahat. Mulai hari ini, Sekte Suantian Dao sedang menyegal perbatasannya. Tidak ada murid yang keluar, perintah Suan Master. Sekte Suantian Dao benar-benar mencuat sendiri kali ini untuk Long Chen, dan kemungkinan besar akan menyebabkan keributan besar. Mereka harus berhati-hati sekarang. Suan Master, apa yang harus kita lakukan? Tanya Liu Chang. Cahaya terang muncul di mata Suan Master, dan dia sedikit tersenyum. Suan Jizi itu takut berita bahwa dia menempatkan benih dao hati budak di Hua Siyu akan terungkap. Itu sebabnya dia dengan keras kepala bersikeras mengatakan bahwa Long Chen adalah Heaven Caesar untuk membunuh satu-satunya orang yang bisa bersaksi. Suan Master telah bertanya kepada Hua Siyu tentang hal ini dalam perjalanan pulang, jadi dia menjelaskan penyebab masalah ini dengan jelas. Jadi itu Pulau Takdir Surgawi. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Ekspresi Liu Chang berubah. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa diprovokasi. Itu tergantung bagaimana Anda melakukannya. Dugaan saya adalah mereka sudah mulai menangis pencuri dan pergi ke aliansi surga bela diri. Tapi tidak apa-apa, mereka hanya memiliki otak seperti anak berusia tiga tahun. Mereka tidak pantas untuk ditakuti, kata Master Suan dengan nada meremehkan. Namun, apa yang terjadi hari ini menyebabkan Suan Master merasa sedikit tidak berdaya. Rencananya semua berjalan lancar selama bertahun-tahun sekarang, dengan segala sesuatu dalam kendalinya. Tapi ketika menyangkut Long Chen, dia salah perhitungan. Dia tidak pernah mengharapkan empat kekuatan besar untuk menyerang bersama hari ini. Suan Master melihat kekejauhan. Mungkin sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Long Chen tidak suka licik. 1170 cloud dengan cepat terbang di udara. Long Chen merasa semakin lemah, seolah tubuhnya akan hancur. Kepalanya akan meledak. Ini bukan karena cedera, tetapi efek samping dari pil ledakan surgawi naga harimau. Itu telah memberinya kekuatan yang sangat besar, tetapi sebagai imbalan atas kekuatan itu, dia harus membayar kembali hutang. Long Chen sangat kesakitan. Ramuan kehidupan surgawi tidak dapat meredakannya, karena ini bukan luka biasa. Ini bisa dianggap sebagai cedera dao. Setelah secara paksa mengekstraksi energi dari langit dan bumi, dia harus membayarnya kembali, dan proses itu cukup menyiksa untuk membuat seseorang berharap mereka mati. Ketika dia menggunakan pil ledakan surgawi naga harimau, dia tidak memiliki energi yang tersisa di tubuhnya. Itu memperburuk kondisinya saat ini. Para tau surgawi mengekstraksi kembali energi mereka dari Long Chen, tetapi dia tidak memiliki energi untuk diekstraksi. Jadi sekarang rasanya ada energi aneh yang menyebabkan semua sel di tubuhnya layu saat energinya diambil. Sialan, energi ini adalah sesuatu yang saya peroleh melalui kemampuan saya sendiri, jadi mengapa saya harus mengembalikannya? Long Chen meraung marah di dalam, tapi dia tidak punya cara untuk menolak ekstraksi tau surgawi. Rasa sakit melanda tubuhnya, dan dia merasa jutaan jarum menembus setiap inci kulitnya. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Ini berbeda dari kesengsaraan surgawinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Selanjutnya, dia bahkan tidak bisa pingsan bahkan jika dia mau. Dengan kecepatan Cloud, mereka berakhir di suatu tempat yang Long Chen bahkan tidak ketaui setelah bergegas selama delapan jam. Dia akhirnya meminta Cloud menemukan tempat untuk turun. Long Chen melihat bahwa mereka muncul di atas lembah yang dalam. Dia menemukan gua acak dan menyuruh Cloud menjaga bagian luar. Menahan rasa sakit, dia mulai memurnikan pil. Tetapi karena rasa sakit, dia tidak bisa fokus. Dia gagal tiga kali sebelum akhirnya berhasil dengan satu pil, dan itu hanya pil bermutu tinggi tujuh cincin. Dia segera menelannya, dan energi obat dengan cepat menyebar, memotong rasa sakitnya. Dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Harga itu benar-benar gila. Untungnya saya lolos, atau bukankah saya akan diremukkan seperti anjing sekarang? Long Chen masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kekuatan Dragon Tiger Heavenly Explosion pil bahkan lebih besar dari yang dia duga. Ini adalah hasil dari makan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya telah meningkat dan begitu pula efek sampingnya, tetapi Long Chen hanya bisa bertahan. Pil obat ini hanya memungkinkannya untuk memblokir sebagian dari rasa sakit. Dengan ingatan pil soferennya, Long Chen tahu bahwa fenomena semacam ini sangat normal. Dia tidak bisa secara paksa menggunakan energi obat untuk memblokir tau surgawi dari mengekstraksi energi darinya, atau itu hanya akan memperburuk luka daunnya. Cloud, bisakah kamu menemukan jalan kembali? Long Chen mengeluarkan tablet Giyok. Itu menunjukkan posisinya saat ini, dan itu juga menunjukkan posisi lain, yaitu Sekte Suantian Dao. Tablet Giyok ini adalah peta yang berisi jutaan dan jutaan mil medan. Namun, saat ini, itu hanya bisa menunjukkan panah yang menunjuk ke tempat Sekte Suantian Dao berbaring. Keduanya sangat jauh sehingga tidak dapat secara akurat mengatakan di mana tepatnya Sekte Suantian Dao. Cloud mengeluarkan teriakan burung, memberitahu Long Chen bahwa ia dapat menggunakan koneksi spiritualnya dengan Meng Ki untuk menemukan di mana dia berada. Mudah untuk kembali. Bagus, lalu kamu kembali. Beritahu Meng Ki dan yang lainnya bahwa saya aman dan baik-baik saja, tetapi untuk saat ini, tidak nyaman bagi saya untuk kembali, kata Long Chen. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang tenang. Long Chen tersenyum sedikit, jangan khawatir, aku hanya akan memulihkan diri di sini selama beberapa hari, dan setelah aku pulih, aku berpikir untuk melakukan perjalanan ke Sekte Pertempuran yang membelah surga. Jika saya tetap tidak pergi, itu akan menjadi hal yang tidak pantas bagi saya. Saat itulah Cloud melebarkan sayapnya, menghilang dari pandangan Long Chen. Begitu Cloud pergi, untuk ekstra hati-hati, Long Chen terbang sendiri selama lebih dari dua jam sebelum melompat ke sungai. Mengikuti alirannya dan menyembunyikan auranya, dia sampai di dasar air terjun. Membuat gua di belakang air terjun, dia tinggal di sana selama tujuh hari. Long Chen menghabiskan tujuh hari itu berbaring di tanah tanpa energi sedikitpun. Dia hampir tidak punya energi untuk bernapas. Dia tidak berjuang sama sekali. Dia hanya membiarkan Tao Surgawi mengekstraksi energi darinya terus-menerus selama ini. Akhirnya, setelah hari ketujuh, perasaan itu lenyap. Pada saat ini, suara ledakan keluar dari tubuhnya. Setiap selnya menjadi seperti serigala lapar, melahap energi surga dan bumi dengan gila-gilaan. Long Chen juga mengeluarkan batu roh Yuan dan menyerap energinya. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak batu roh Yuan yang tersisa. Dia hanya punya beberapa ratus ribu. Karena dia takut dia tidak akan bisa menghentikan dirinya untuk menggunakan semuanya, dia telah membagikan sisanya di antara yang lain. Sayangnya, energi dalam beberapa ratus ribu batu roh Yuan hanya cukup baginya untuk pulih setengah. Merasa bahwa dia telah pulih hingga 50%, Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Perasaan lemah bukanlah hal yang baik. Sekarang, bahkan jika dia bertemu musuh, dia akan memiliki kepercayaan diri. Long Chen tidak segera keluar setelah ini. Dia terus pulih, karena bukan hanya dia yang perlu pulih. Lei Long dan Huo Long juga membutuhkan waktu, karena mereka telah menggunakan semua energi mereka dalam pertempuran terakhir. Meng Qi dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas selama 3 hari sebelum Cloud akhirnya kembali. Mendengar bahwa Long Chen baik-baik saja membangkitkan semangat Dragon Blood Legion. Ketika Swan Master mendengar bahwa Long Chen untuk sementara tidak akan kembali, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengerti niat Long Chen. Dia khawatir akan menimbulkan masalah bagi Sekte Suan Tian Dao, dan dia tidak ingin mereka menjadi target semua orang. Itu membuat Swan Master merasa kesal. Sebagai Master Sekte, dia bahkan tidak bisa melindungi muridnya. Terakhir kali, dia telah dikepung oleh empat ahli yang kuat, dan Long Chen lah yang secara berurutan telah membunuh ahli tingkat Master Aula, membalikkan arus. Jika bukan karena itu, Liu Chang tidak akan bisa datang membantunya, dan tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk kabur. Melalui pertempuran ini, Suan Master menyadari Long Chen memiliki terlalu banyak variabel tentang dirinya. Dia pada dasarnya bukanlah seseorang yang bisa dia kendalikan. Namun, mengetahui bahwa Long Chen baik-baik saja memungkinkannya untuk rileks. Mempertimbangkan metode dan kecerdasannya, dia seharusnya tidak dirugikan dalam keadaan biasa apapun. Faktanya, terkadang lebih aman bagi Long Chen untuk sendirian, karena ketika orang lain memprovokasi dia, dia hanya bisa menertawakannya, tetapi ketika orang lain menghina orang-orang di sisinya, dia akan segera meledak. Suan Master, aliansi surga bela diri telah mengeluarkan panggilan. Saya akan melakukan perjalanan ke sana besok. Liu Chang memegang kartu emas di tangannya. Aku akan pergi sebagai gantinya. Anda kurang ketajaman untuk menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu itu. Suan Master menggelengkan kepalanya. Liu Chang adalah orang yang tenang dan hati-hati. Dia sangat teliti dengan cara dia menangani berbagai hal, tetapi dia kurang memiliki aspek dominan dan agresif yang diperlukan untuk menangani hal ini. Tapi jika Anda secara pribadi pergi, bukankah itu akan menurunkan prestise Suantian Dao Sekte? Liu Chang tidak begitu yakin ini adalah ide terbaik. Tidak apa-apa. Bukankah kita punya kartu truf kita sendiri? Tidak lama setelah Master Suan meninggalkan Sekte Suantian Dao, sebuah berita mengejutkan menyebar. Nilayah pertahanan Sekte Suantian Dao di Laut Timur telah menjadi dasar pertempuran jalur yang benar dan rusak. Sekte Suantian Dao telah menangkap sejumlah besar ahli jalur rusak dan bahkan telah menangkap salah satu Master Sekte mereka. Berita ini mengguncang seluruh jalan benar. Harus diketahui bahwa sosok seperti itu dari jalan rusak tidak pernah terbunuh selama ribuan tahun. Selanjutnya, dia ditangkap hidup-hidup kali ini. Sekte Suantian Dao mengejutkan banyak Sekte benar. Selain ini, ada berita yang lebih mengejutkan. Menurut rumor, Sekte Suantian Dao adalah rumah bagi monster yang dicurigai sebagai Heaven Caesar. Dia bukan celestial, tapi kekuatan tempurnya tidak terbatas, dan dia bertarung melintasi alam semudah memanen melon. Ketika Ras Kuno, Sekte Sihir Pendekan Surga, Menara Pil, dan pavilion nasib surgawi di bangsa kuno Han Agung telah mencoba untuk menangkapnya. Dia menyerang balik dengan keras, terus-menerus membunuh Raja. Kemudian dengan Pil yang merangsang potensinya, dia telah menimbulkan kerusakan serius pada beberapa ahli transformasi jiwa, dan pada akhirnya, beberapa dari mereka telah meninggal. Berita ini mengejutkan Sekte yang tak terhitung jumlahnya. Dengan aliansi surga bela diri sebagai mediator, Master Swan bertemu dengan para pemimpin dari empat kekuatan besar. Swan Jizi dengan tegas bersaksi bahwa Long Chen adalah Heaven Caesar. Dia mengemukakan semua jenis poin yang mencurigakan, air liurnya berterbangan dari semburan yang tak henti-hentinya. Ras kuno, Sekte Sihir Pendekan Surga, dan Menara Pil semuanya mendukung kesaksiannya. Master Swan telah langsung bersumpah menggunakan namanya sebagai Master dari Sekte Suantian Dao bahwa jika Long Chen sebenarnya adalah Heaven Caesar, dia akan segera membubarkan Suantian Dao Sekte. Dengan jaminan yang begitu serius, lawan tidak tahu harus berkata apa. Master Swan memberitahu mereka secara langsung untuk tidak mencoba berbicara tentang teori atau kecurigaan. Dia menjamin bahwa Long Chen bukanlah Heaven Caesar, dan jika dia salah, Sektenya akan segera lenyap seperti asap tertiup angin. Itu bahkan mengejutkan orang-orang Aliansi Surga Beladiri. Sebagai pemimpin dari Sekte Suantian Dao, Li Tian Suan tidak mungkin mengatakan hal seperti itu secara sembarangan. Selain itu, reputasi Sekte Suantian Dao sangat baik di Aliansi Surga Beladiri. Beberapa ahli di Aliansi sangat menghormati Suantian Dao Sekte. Melihat bahwa Li Tian Suan berani membuat janji seperti itu segera menyebabkan orang-orang yang berdiri di sisi Suantian Dao Sekte memperingatkan Ras Kuno dan Sekte Sihir Penekan Surga untuk tidak salah menuduh orang yang tidak bersalah. Karena Li Tian Suan telah mengambil masa depan Suantian Dao Sekte sebagai taruhannya, masalah ini akhirnya menjadi sangat serius. Jika Ras Kuno, Sekte Sihir Penekan Surga, dan Menara Pil ingin terus mengatakan bahwa Long Chen adalah Heaven Caesar, mereka juga harus memasang taruhan yang sama. Dengan kata lain, Li Tian Suan berjudi dengan mereka, dengan Aliansi Surga Beladiri menjadi orang yang menegakkannya. Jika Long Chen adalah Heaven Caesar, maka Sekte Suantian Dao akan segera lenyap dari dunia ini. Tetapi jika Long Chen bukan seorang Heaven Caesar, maka Ras Kuno, Sekte Sihir Penekan Surga, dan Menara Pil tidak bisa mengabaikannya hanya dengan permintaan maaf. Terus terang, ini memaksa mereka untuk menaruh uang mereka di tempat mulut mereka berada. Jika mereka begitu yakin bahwa Long Chen adalah Heaven Caesar, maka datanglah dan berjudi. Akibatnya, Ras Kuno, Sekte Sihir Penekan Surga, dan Menara Pil tidak berani mengatakan apa-apa. Masalah ini menjadi terlalu besar, terutama bagi ahli yang mewakili Ras Kuno. Dia tidak lebih dari anggota dari satu ras di antara Ras Kuno, dan dia bahkan bukan pemimpin ras itu. Jika dia setuju dengan ini dan bersumpah Long Chen adalah seorang Heaven Caesar, maka aliansi Ras Kuno akan kehilangan semua prestise jika dia salah. Dia juga akan dikeluarkan dari aliansi Ras Kuno. Di depan pertaruhan yang menakutkan, kepercayaan dirinya goyah. Jangankan dia, bahkan Suan Jizi tercengang. Dia juga tidak berani bertaruh seperti ini. Jika pada akhirnya, Long Chen terbukti bukan seorang Heaven Caesar, maka ketiga kekuatan mereka akan dibubarkan, dan mereka mungkin akan mengejarnya sampai ke ujung bumi sebagai balas dendam. Mungkin Suan Jizi tidak takut pada yang lain, tetapi menara Pil masih bisa membunuhnya. Bahkan pulau nasib Surgawi tidak akan melindunginya dari Pil Fali. Dengan satu kalimat, Suan Master melakukan tamparan brilian di keempat wajah. Dia menukar ahli rusak yang dia tangkap dengan aliansi Surga Beladiri untuk sumber daya lautan dan kembali. Adapun aliansi Surga Beladiri, keputusannya adalah bahwa karena empat kekuatan besar tidak berani berjudi dan mengatakan bahwa mereka yakin, maka semua orang mereka yang telah meninggal tidak ada artinya, dan mereka juga harus memberikan kompensasi kepada Suantian Dao Sekte untuk kerugian mereka. Di masa depan, mereka tidak akan menemukan masalah dengan Long Chen, atau aliansi Surga Beladiri akan menghentikan mereka. Mereka berempat hanya bisa pergi, tampak seperti mereka baru saja menelan baskom kotoran anjing. Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Beberapa hari setelah kejadian ini berlangsung, Long Chen akhirnya keluar dari pengasingannya. Setelah pulih sepenuhnya, dia mengaktifkan tablet bioknya untuk memeriksa di mana tepatnya dia berada. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Saya berakhir di sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.